Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya ilham hari selamat datang di channel Promote series gimana kabar kalian Semoga selalu sehat dan baik-baik Saja ya kali ini kita akan meneruskan Merangkum spoiler wudong kian kun Atau martel universe season 6 Episode 9 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung Saja gas Cuy Di episode sebelumnya Lindong dengan usaha yang sangat keras Telah melewati ujian di laut Petir naga hijau Hingga akhirnya ia pun dipertemukan Dengan sosok naga yang besar Sampai sekarang meskipun Lindong Telah bertemu dengan banyak binatang iblis yang kuat Tapi perbedaan mereka Bagi sepuh dan krojo Naga hijau Ucap Lindong Sode di bawah Lindong juga terkejut Dengan makhluk besar yang tiba-tiba muncul Kilatan khusus segera melintas melewati matanya Dia menjilat mulutnya Dan tertawa aneh Tidak ku sangka Aku benar-benar dapat melihat Naga hijau Yang memiliki darah Naga ortodoks di tempat ini Ini benar-benar nostalgia Sudut mulut Lindong Tanpa sadar berkedut Setelah mendengar kata-kata ini Orang ini Mungkinkah ia dulu benar-benar Pernah memakan naga di masa lalu Iblis surgawi Martin ini Sebenarnya bahkan berani bertarung Melawan suku naga yang berdiri Di puncak dunia binatang iblis Lindong menyeka keringat dingin Tampaknya dunia binatang iblis ini cukup rumit Binatang iblis itu sangat berbakat Mereka memiliki bakat luar biasa Sejak mereka menjadi tulang dan memiliki terlalu banyak kelebihan Jika dibandingkan dengan manusia Beberapa manusia mungkin tidak akan bisa dibandingkan dengan binatang iblis yang baru saja lahir Bahkan jika mereka berlatih sampai mati Tawa lembut tiba-tiba muncul di atas laut listrik ini Sementara Lindong menyeka keringat dinginnya dan berkata Haha tidak disangka Aku benar-benar bisa melihat Seseorang dari suku iblis Martin surgawi disini Lindong tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah mendengar tawa Matanya mengikuti suara itu dan melihat ke atas Setelah itu mereka fokus pada kepala raksasa naga hijau Ada sosok berbagian hijau di tempat itu yang duduk dengan tenang Penampilan sosok hijau itu cukup tampan Wajahnya juga mengandung senyum hangat yang membuatnya tampak cukup halus Jika tangannya memiliki kipas lipat tambahan di dalamnya Dia pasti akan tampak seperti seorang sarjana Orang itu sama dengan naga hijau ini Itu hanya sosok yang tersisa Tidak perlu kaget Ucap Syode sambil mengangkat kepalanya Menatap sosok itu dan berbicara kepada Lindong Yang muncul seolah-olah dia telah bertemu musuh besar Dan ia pun berkata lagi Jika tebakanku benar Seluruh alam ini seharusnya diciptakan olehnya Dia seharusnya adalah kepala aula naga hijau ini Sosok berpakaian hijau itu tertawa dan berlis berkata Haha namaku gengzi Kebanyakan orang memanggilku raja naga hijau Mata Lindong membeku dan berkata di dalam hati Raja naga hijau Gengzi Tampaknya orang ini memang penguasa aula naga hijau ini Dan juga salah satu orang yang bertanggung jawab atas aliansi tianggang Raja naga hijau gengzi menudukkan kepalanya menatap Lindong dan berkata sambil tersenyum Akhirnya ada seorang disini setelah bertahun-tahun Sebelum kalian ada banyak orang yang mencoba menerobos Namun semua tulang mereka akhirnya terkubur di laut listrik ini Lindong pun segera menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk sambil berkata Lindong dari generasi muda Menyapa raja naga hijau Tidak peduli apa situasinya Tidak salah untuk menjadi sedikit lebih sopan Ketika berhadapan dengan iblis tua semacam ini yang ada pada zaman kuno Bahkan jika itu hanya bayangan yang tersisa Sementara Lindong berbicara dengan sopan dengannya Siodeh disamping meringkuk mulutnya dengan tidak sabar sebelum akhirnya berkata Eh tidak perlu membuang waktu Bukankah kamu datang ke tempat ini karena warisan aula naga hijau Karena bayangan sisa orang ini telah muncul Ini berarti kamu telah lulus ujian naga hijau Dia harus segera menyerahkan warisan itu kepadamu sekarang Lindong memutar matanya Jelas dia tidak bisa berkata-kata karena cara siodeh yang begitu lugas Haha dia benar Siapapun yang lulus ujian naga hijau Memang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan warisan aula naga hijauku Ucap Gengzi yang tersenyum di hadapan siodeh dengan lugas Setelah itu tatapannya berhenti pada Lindong Saat itu Lindong sepertinya merasakan Bahwa tubuhnya telah terbuka tanpa menahan diri di bawah mata yang memindai itu Dengan terkejut Lindong berkata Dia memindaiku Lindong jelas tidak dapat menghentikan pemindaian ini Yang berada pada level yang sama sekali berbeda Namun tepat ketika dia merasa tidak berdaya Cimat batu misterius Simbol leluhur pelahap dan formasi alam semesta kuno di tubuhnya Benar-benar bergetar pada saat ini Semacam ria menyebar dengan cara seperti kilat Dan wuss Udara di depan Lindong tiba-tiba meledak Tubuh Gengzi yang duduk di atas naga hijau juga sedikit gemetar Airnya yang tenang seperti matanya akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut Siodeh kecil pun tertawa aneh dan berkata Eh, anak kecil ini mungkin terlihat biasa saja Tapi bukan berarti kau bisa mengintipnya sesuka hatimu dalam keadaan ini Tapi mungkin jika ini adalah tubuh aslimu Bisa saja kau melakukannya Kejutan di mata Gengzi berlangsung sesaat Sebelum benar-benar menghilang saat dia tertawa pelan dan berkata Haha, sepertinya aku salah menilai dia Tidak terduga bahwa harta seperti itu benar-benar tersembunyi di dalam tubuhnya Siodeh lalu melambaikan jakarnya dan menekan Baiklah, mari kita hentikan omong kosong itu Serahkan saja warisannya Gengzi tersenyum dengan cara yang halus Dia segera mengangguk dan berkata Karena kamu bisa datang ke tempat ini Kamu memang bisa mendapatkan warisan Aula Naga Hijau Namun, kamu memiliki dua pilihan Oh, Lindong sedikit mulai saat ini mengangkat matanya Gengzi tersenyum dengan cara yang menunjukkan Bahwa ada makna yang lebih dalam Dia segera melambaikan lengan bajunya Dan dua lampu hijau keluar dari lengan bajunya Sebelum menggantung di langit Dan ia pun berkata Jika orang biasa telah tiba di sini Dia tidak akan memiliki pilihan kedua Namun, kamu tampaknya sedikit berbeda Ini adalah dua seni bela diri terkuat di Aula Naga Hijau Mereka bisa mencapai tingkat seni bela diri jiwa tingkat tinggi Jika kamu berhasil mengkultifasikannya Kemungkinan nantinya kau tidak akan menjadi masalah Untuk menantang orang lain di semua level Jelas hal itu mengejutkan Lindong dan ia pun berkata Dua seni bela diri jiwa tingkat tinggi Dia tidak menyangka Gengzi ini begitu murah hati Dan mengeluarkan dua seni bela diri jiwa tingkat tinggi Jika ini ada di dunia luar Kemungkinan besar sekte super itu Tidak akan bisa mengendalikan diri Dan akhirnya saling berebut Terus, apa pilihan lainnya? Lindong mengedipkan matanya Dia tidak secara langsung menerima dua seni bela diri Sebaliknya, dia bertanya sekali lagi Gengzi tersenyum menatap Lindong dan menjawab Pilihan lainnya adalah warisan dariku Gengzi itu adalah warisan dari Aula Naga Hijau Ini tidak hanya menyebabkan Lindong tercengang Bahkan Xiaodei di sampingnya sedikit terkejut dan berkata Jangan bilang kau bukan anggota Aula Naga Hijau Gengzi melambekkan tangannya dan tidak memikirkan topik ini Sebaliknya, dia hanya menatap Lindong dan berkata Aku tidak bisa menjelaskan dengan jelas Masalah yang terjadi di jaman kuno kepada kalian berdua Mana yang akan kamu pilih sekarang? Lindong sedikit mengerenjitkan alisnya Dia merenung sejenak sebelum perlahan menjawab Yang terakhir Yang terakhir secara alemi mengacu pada warisan darinya Gengzi Meskipun Lindong tidak mengetahui identitas pasti dari Gengzi ini Orang ini tampaknya sangat kuat Gengzi menyeringai Hehehe, anak kecil yang cerdas Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan berkata Baiklah Namun jika kamu gagal memenuhi harapanku Ketika kita bertemu di masa depan Aku akan mengambil kembali semuanya Lindong baru saja akan mengangguk ketika dia tiba-tiba pulih Dia berteriak kaget Kapan kita bertemu di masa depan? Apakah kamu belum mati? Pertemu? Apakah orang di depan ini bukan seseorang dari zaman kuno? Pada saat ini dia kemungkinan sudah mati begitu lama sampai tidak ada yang tersisa darinya Bagaimana mungkin kita bisa bertemu? Senyum aneh muncul di wajah Gengzi Saat dia melihat tatapan terpana dari Lindong dan Sjode Dia dengan lembut berkata Eh, siapa yang bilang aku sudah mati? Di atas laut listrik yang luas Awan hitam berkuling-kuling sementara banyak petir menghujani awan Menutupi langit dan bumi dalam prosesnya Gemuruh guntur memanjang ke bawah dari langit sampai ke Cakrawala Di suatu tempat di laut listrik Atmosfer tampak membegu sesaat Dua tatapan penuh keheranan terfokus dengan curiga pada sosok Yang duduk di kepala naga hijau Untuk sesaat, otak mereka tampak agak kabur Gengzi tidak berbicara lebih jauh Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan tersenyum lembut Sambil melihat ke arah Lindong dan Sjode Di bawah tatapannya, Lindong akhirnya kembali ke akal sehatnya Ekspresi rumit ada di wajahnya Saat dia menatap Gengzi Dia kemudian bergumam, bagaimana bisa? Itu tidak mungkin Gengzi pasti seseorang dari jaman kuno Tidak ada yang tahu berapa lama dia hidup Faktanya, bahkan tulang pelulang praktisi dari garis waktu itu Tidak akan tersisa sampai hari ini Bagaimana mungkin seseorang dari waktu itu masih hidup? Sjode pelan menjelaskan saat akhirnya sadar Tidak mungkin bagi orang biasa untuk hidup begitu lama Namun, ini adalah cerita yang berbeda Bagi para praktisi super yang telah melampaui hidup dan mati Namun, level seperti itu dianggap sangat langka Bahkan di jaman kuno Lindong pun langsung bergidik memikirkan ini dan berkata Melampaui hidup dan mati? Gagasan tingkat seperti itu benar-benar asing baginya Mungkinkah lelaki tua bermata hitam yang dia temui sebelumnya Di tablet kuno kurun besar Memiliki level seperti itu ketika dia berada di puncaknya Tampaknya, naga hijau Gengzi ini memang misterius Sjode lalu menghilang nafas dalam-dalam dan berkata Menurut apa yang ku ketahui Ada bencana di langit dan bumi pada jaman kuno Selama periode itu, banyak praktisi elit meninggal Sebuah bencana? Lindong terkejut Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba teringat visi jaman kuno Dari salah satu jenazah di tablet kuno kurun pasir besar Entitas gelap dan jahat yang tidak diketahui itu Dan bahkan lelaki tua bermata hitam itu Yang memiliki simbol leluhur pelahap Simbol kuno pelahap Sulit untuk dihadapi Mungkinkah ada hubungan antara kedua peristiwa ini? Gengzi tertawa kecil pada saat ini Haha, sepertinya ingatan warisan suku iblis Martin Surgawi Tidak sepenuhnya hancur Kamu masih ingat bencana kuno ya? Namun, Lindong menemukan bahwa mata individu misterius ini agak serius Ketika kata, malah petakan disebutkan Jelas, musibah itu seolah menjadi peristiwa yang tak terlupakan baginya Saat Lindong memikirkan ini Dia diam-diam gemetar ketakutan Apakah bencana yang diklaim begitu menakutkan? Sehingga bahkan seorang praktisi luar biasa seperti Gengzi Akan sangat takut akan hal itu Gengzi pun lalu berkata Selama waktu itu, karena keberuntungan murni aku bisa bertahan Haha, tentu saja Kekuatanku pada waktu itu tidak dianggap yang terbaik di surga Hanya saja aku menabatkan beberapa keberuntungan setelah itu Jika tidak, aku khawatir tidak akan semudah itu untuk bertahan hidup melalui bencana itu Gengzi tertawa dengan jelas Kemudian, dia kembali dari mengenang masa lalu dan menata Lindong dan berkata Kamu cukup berambisi untuk menginginkan warisanku Namun, aku harap kau memiliki bakat yang dibutuhkan untuk melengkapi ambisimu Mata Lindong sedikit membeku Tanpa mengatakan apa-apa lagi Dan sambil tersenyum, dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Gengzi Setelah melihat ini, Gengzi mengangkat alisnya Kemudian, dia melepaskan telapak tangannya dari jubah hijaunya Sebuah cahaya hijau berkilau berputar di sekitar jari-jarinya Gengzi mengarahkan jarinya keluar Sebelum seberkas cahaya hijau mengalir tanpa batas Dan membentuk naga hijau berukuran mini di udara Sisi pada naga hijau berkilauan Melalui tampilan kekuatan itu, bahkan Lindong bisa merasakan aura bahaya Gengzi lalu berkata Warisan yang akan aku berikan kepadamu terkandung di dalamnya Apakah kamu bisa mendapatkannya atau tidak? Itu tergantung pada kemampuanmu sendiri Gengzi berdiri dari kepala naga hijaunya Dan melambaikan lengan jubahnya dengan ringan Segera, naga hijau mini merahung ke arah langit Saat merahung, awan hitam di langit mulai bergulak dan berguling dengan panik Sementara banyak petir mulai jatuh dari langit berulang kali Dan... Seluruh langit dipenuhi petir dan sisik di tubuh naga hijau mini Menjadi semakin menyilaukan Pada saat itu, dengan sapuan ekor naganya Petir di langit meledak Saat petir meledak, naga hijau berubah menjadi seberkas cahaya hijau Disertai dengan gelombang kejut yang merusak Itu meledak ke arah Lindong dengan kecepatan yang kilat Lampu hijau tercetak di pupil mata Lindong Wajahnya menjadi semakin serius juga Dia bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam sinar lampu hijau Jika dia terkena itu, bahkan jika dia memiliki keinginan yang kuat untuk hidup Dia akan mati di tempat Namun pada saat ini, jelas tidak mungkin untuk mundur Jika dia menginginkan warisan, dia harus mendapatkan pengakuan King Xi Rupanya, serangan yang sangat kuat ini adalah ujian dari King Xi Pada saat ini, lonjakan kekuatan yuan, energi mental, dan kekuatan pelahap semuanya Diaktifkan dan disalurkan dengan panik oleh Lindong Ke formasi alam semesta kuno tentang dantiannya Seketika lima pilar cahaya berwarna hitam melesat keluar dari tubuh Lindong Dan meledak ke arah langit Awan hitam di langit terkoyak Dan petir di dalam awan dihancurkan oleh pilar cahaya King Xi memeriksa pilar cahaya yang ditembakkan dari tubuh Lindong Dengan ekspresi terkejut di wajahnya Energi ini? Apakah ini serangan fusion? Kekuatan yuan, energi mental, dan satu lagi Kekuatan simbol pelahap Eh? Kekuatan simbol pelahap? Keheranan di mata King Xi semakin jelas Pada saat yang sama, kekuatan visinya agak ganas Dengan sekali pandang, dia dapat mengidentifikasi tiga jenis energi yang terdiri dari kekuatan fusi Lindong King Xi bergumam saat matanya menjadi gelap Aku tidak menyangka simbol kuno pelahap akan berakhir di tanganmu Apakah orang bermata hitam itu juga mati? Dan kini, menghadapi naga itu, Lindong segera mengeluarkan kekuatan andalannya yaitu belantara besar memenjara surgawi Lima pilar cahaya hitam keabu-abuan melesat ke langit dan menjilma menjadi sosok dewa bertangan enam Kemudian, jari-jari besar itu berbaris bersama dan membentuk tangan besar berwarna hitam keabu-abuan Jari belantara besar memenjarakan surgawi Ini adalah seni beladiri paling kuat yang bisa digunakan Lindong Dan saat ini, energi yang memicu seni beladiri ini adalah energinya yang paling kuat Yaitu serangan fisik Dengan kata lain, ini benar-benar senjata paling kuat yang dimiliki Lindong saat ini Melihat hal itu, Gengsi pun tersenyum kecil dan berkata Belantara besar memenjara surgawi, seni beladiri kaisar yang hebat Pucah ini memang penuh dengan kejutan Kekuatan Yuan di mata Lindong hampir membeku menjadi zat padat dan menyembur keluar dari matanya Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan semangat bertempuran Kemudian, dia segera maju selangkah dan menyapukan jarinya Tangan hitam merah keabuan-abuan besar di langit kemudian meluncur dengan deras dan belar Terdengar suara gemuruh terus-menerus di atas laut listrik Seolah-olah seluruh laut diangkat oleh tangan besar itu Ketika tabrakan terjadi, tampaknya bahkan dimensi ruang pun bergetar Gelombang pasang setinggi beberapa ratus kaki yang terdiri dari cairan listrik tersapu Gelombang besar ini menghantam Lindong Dan ganas melemparkan Lindong beberapa ratus meter ke belakang Untungnya, dia bisa beradaptasi dengan cairan listrik setelah melalui pelatihan setengah bulan Meskipun Lindong terlempar ke belakang, tatapannya masih terpaku pada ledakan itu Kemudian, dia mendengar suara gertakan ringan Segera setelah itu, dia menyipitkan matanya dan ekspresi ekstasi meluas ke seluruh wajahnya Itu karena seni beladir yang pecah adalah sinar lampu hijau yang tak terbatas Lindong yang telah berusaha sekuat tenaga mengerahkan seni beladirinya yang paling kuat Membuat Lindong kini benar-benar memperoleh kemenangan pamungkas Pecahnya lampu hijau sangat cepat dan ganas Dalam hitungan detik, itu benar-benar hancur dan pelangi berwarna hijau samar keluar dari ledakan Akhirnya, itu melesat ke arah Lindong dari jauh dan menembus tubuhnya Caya hijau menyelam itu tubuh Lindong, namun dia tampaknya tidak mengalami cedera apapun Pada saat dia dikejutkan oleh pelangi berwarna hijau, dia bisa merasakan bahwa serangkaian informasi tak terbatas dengan panik melonjak ke otaknya Lindong merentangan tangannya dan membiarkan lampu hijau menghancurkan malapetaka di tubuhnya Sementara itu, dia menutup matanya dan terus menerima sejumlah besar informasi yang melonjak ke otaknya Akhirnya, informasi yang melonjak dengan panik ke dalam otaknya berkumpul dan membentuk lima kata kuno berwarna hijau tua Yaitu, keterampilan dilaga wujud surga hijau Kata-kata kuno itu agung dan agung Tidak jelas, sepertinya ada aura mengesankan yang tak terlukiskan merembes keluar dari kata-kata itu Dan inilah warisan dari King Zi Cahaya hijau mengalir di atas laut listrik Sesosok tergantung di depan cahaya hijau Petir terus turun dari awan gelap di seluruh langit Namun, kekosongan petir sebenarnya terbentuk 100 kaki di sekitar sosok ini Adikan itu seolah-olah petir tidak berani mendekatinya King Zi meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya Matanya terfokus pada sosok di dalam lampu hijau Senyum hangat dan bergaya muncul di wajahnya Ada ekspresi senang di dalam senyum itu Serangan sebelumnya adalah serangan yang bahkan seseorang yang telah mengalami dua kesengsaraan nirwana tidak dapat menanganinya Namun, Lindong bisa menerimanya dengan paksa hanya dengan kekuatan satu yuwa nirwana King Zi menghala nawas pelan dan bergumam agak emosional Sudah bertahun-tahun sejak aku melihat simbol kuno pelahap Siode memperhatikan Lindong yang terbungkus oleh lampu hijau dari permukaan laut Namun ia tidak khawatir, sebaliknya ia mengalihkan pandangannya ke King Zi dan berkata Aku tidak pernah menyangka kamu begitu murah hati Dengan penglihatan Siode, secara alami dapat mengetahui seberapa kuat warisan yang diberikan King Zi kepada Lindong ini King Zi lalu menatap Siode, ia pun tersenyum tipis dan berkata Sepertinya, suku iblis Martin Surgawi telah benar-benar terpelihara Nenek moyangmu itu memang memiliki taktik yang cukup hebat Dia mampu melestarikan suku selama waktu yang sangat lama ini Senyum nakal Siode secara bertahap ditarik ketika dia mendengar ini Sebaliknya, ada beberapa kesungguhan tambahan di dalamnya Menjadi anggota suku iblis Martin Surgawi Dia secara alami memahami dengan jelas apa yang diwakili oleh leluhur yang disebutkan King Zi dari mulutnya Siode ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya Setelah tidak dapat menahan diri lebih lama lagi Apa yang terjadi saat itu? Meskipun Siode memiliki beberapa ingatan yang diwariskan Tapi itu tidak terlalu jelas Satu-satunya hal yang diketahuinya adalah bahwa para ahli di dunia ini Telah benar-benar tersapu oleh bencana pada zaman kuno itu Jumlah master top yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal selama bencana itu King Zi melengkungkan bibirnya Mulutnya bergerak Tetapi akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa Yang dia lakukan hanyalah menggelekan kepalanya dan berkata Kamu mungkin akan mengetahuinya nanti Untuk sekarang sih belum waktunya Siode sedikit mengerenyitkan alisnya Dia tahu bahwa King Zi ini tampaknya sangat takut dengan apa yang disebut malapetaka Penemuan ini menyebabkan Martin kecil yang biasanya tak kenal takut merasa hatinya sedikit menegang Kekuatan King Zi ini jelas lebih kuat daripada puncaknya Namun bahkan orang seperti itu sangat takut dengan bencana kuno Siode pun hanya bisa membatin Seberapa mengerikkankah bencana itu? Apakah dunia ini benar-benar memiliki sesuatu yang memiliki kemampuan luar biasa hebat Untuk menghancurkan 9 dari 10 ahli dari zaman kuno? Sementara Siode merasa terguncang oleh ini di dalam hatinya Rawan rendah dan dalam tiba-tiba dipancarkan dari lampu hijau Suara itu dipancarkan dari Lindong Namun ada riak samar dan unik di dalamnya Mata Siode melihat ke atas Orang bisa melihat bahwa tubuh Lindong benar-benar bergoyang sedikit Seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar dari tubuhnya Namun tampaknya ada sesuatu yang hilang dan akhirnya tidak dapat menyelesaikan langkah itu King Xi tertawa ketika dia melihat Lindong berulang kali berjuang di lampu hijau dan ia pun berkata Jika seseorang ingin menguasai keterampilan naga terwujud surga hijau ini Aura naga surgawi adalah sesuatu yang harus dimiliki Kalau tidak, tidak mungkin untuk mulai berlatih Siode mengerutkan kening dan berkata Aura naga surgawi? Bukankah itu berarti warisan yang kau berikan padanya tidak berguna? Aura naga langit adalah sesuatu yang dimiliki oleh orang-orang dengan garis keturunan naga asli Bukan perkara mudah untuk mendapatkannya King Xi pun tersenyum Dia melambaikan lengan bajunya dan naga hijau besar di bawah kakinya Segera melesat ke depan Itu berubah menjadi sinar naga cahaya berwarna hijau tua dan bergegas ke depan Sinar cahaya berwarna hijau tua ini menyentak di udara Ada riak kuat yang samar menyebar darinya Siode hanya mengangguk perlahan setelah merasakan riak yang dia kenal Aura naga surgawi? Astaga! Sinar cahaya naga berwarna hijau tua bergegas melalui langit dan langsung dibebankan ke tubuh Lindong Seketika, lampu hijau membeku dan benar-benar mulai bergoyang liar di permukaan tubuh Lindong Raungan rendah yang dipenuhi dengan kepahitan terus-menerus dipancarkan dari dalamnya King Xi pun memandang Lindong Yang meraung di bawah lampu hijau dan dengan tenang berkata Aura naga langit adalah bagian mendasar dari pelatihan suku naga Tidak mudah bagi tubuh manusia biasa untuk menerimanya Namun, aku sudah menyediakan semua yang dibutuhkan Apakah kamu akan dapat menaklukkan aura naga surgawi yang langka ini akan tergantung pada kemampuanmu Jika kamu bahkan tidak dapat mengatasi rintangan ini Kemungkinan kamu akan mengalami kesulitan untuk menguasai keterampilan naga terwujud surgai jauh ini Siode tidak banyak berkomentar ketika mendengar ini Aura naga langit dianggap sebagai harta karun bagi banyak ahli Jika seseorang dapat memperbaikinya, itu akan sangat membantu dalam memperkuat tubuhnya Namun demikian, ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh suku naga Jika manusia yang secara komparatif lebih lemah dari naga ingin menyerapnya Manusia itu harus menanggung resiko yang cukup besar Namun demikian, Siode memiliki kepercayaan diri yang kuat terhadap Lindong Dan yang terakhir bahkan Lindong mampu menaklukkan simbol kuno pelahap Meskipun aura naga langit ini sangat kuat Agak sulit untuk membuat Lindong gagal Dan... Wah... Sosok yang terbungkus di bawah lampu hijau itu berjuang semakin keras di depan mata Siode dan Kingzi Banyak riak liar dan keras juga terus menyebar darinya Dan... Doar, doar, doar Lindong pun mengayunkan tangannya dan menghantamkannya ke depan Angin yang mengerikan menyapu dan langsung menghancurkan laut listrik di bawah Membentuk banyak lubang besar dalam prosesnya Namun, setelah pelepasan gila kekuatan liar dan kekerasan ini Rasa sakit pahit dalam suara Lindong juga secara bertahap melemah Aura naga langit mungkin sangat tidak terkendali dan kejam Tapi Lindong juga bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan ahli biasa Setelah mengalami beberapa rasa sakit Dia mulai menunjukkan tanda-tanda mulai terbiasa Bagaimanapun, Lindong sudah terbiasa dengan rasa sakit itu dalam setengah bulan ini di laut listrik Saat Lindong secara bertahap terbiasa dengan aura naga langit yang mengaum di dalam tubuhnya Cahaya hijau juga mulai bergoyang liar di permukaannya Setelah itu, itu benar-benar memancarkan lapisan seperti bersisik di tubuhnya Kingzi pun tersenyum dan sedikit menganggu setelah melihat adegan ini Ia pun berkata, dia secara bertahap membentuk beberapa kulit naga hijau ya Dan, huah, rawan lain keluar dari Lindong Namun, tidak ada sedikit pun rasa sakit di dalamnya kali ini Sebaliknya, itu tampak sangat keras dan jelas Sosok di dalam lampu hijau bergetar dan bergegas keluar dari lampu hijau yang merembes Setelah itu Lindong menggantung dengan mantap di udara Pada saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya hijau Cahaya hijau ini telah berkumpul di luar kulitnya Tampaknya telah membentuk lapisan kulit khusus Terlebih lagi, lapisan kulit ini tampak samar-samar membentuk tubuh naga Lindong menunduk dan mengamati tubuhnya dengan minat Dia mengepalkan tinjunya dan mampu merasakan energi menakutkan yang melonjak dan bersiul di sekucur tubuhnya Saat ini, dia tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari dirinya sebelumnya Sungguh senipilah diri yang kuat, ucapnya Lindong melebar dan menutup mulutnya Sebuah kelihatan berkedip di matanya Dari sudut pandang tertentu, keterampilan naga terwujud surga hijau ini mirip dengan transformasi kera iblis yang telah dialatih di masa lalu Namun, jarak antara keduanya seperti awan dan lumpur Lindong saat ini baru saja mendapatkan pemahaman kasar tentangnya Namun, kekuatannya sudah berkali-kali lebih kuat daripada di masa lalu Lapisan membran cahaya hijau di permukaan kulitnya mungkin tampak lemah Namun, kekuatan pertahanannya kemungkinan bahkan lebih kuat daripada tubuh emas nirwananya saat ini King Z menatap Lindong yang tampak bersemangat dan tertawa kecil Hehe, kau mampu berlatih dan membentuk kulit naga hijau begitu cepat Bakat yang cukup bagus Lindong menarik senyum di wajahnya dan membungkuk hormat kepada King Z Terima kasih banyak tetua King Z melambekan tangannya dan mengelah nafas dengan cara yang menunjukkan ada makna yang lebih dalam dibalik kata-katanya Karena kamu dapat melihat bayanganku yang tersisa ini, kita memiliki beberapa kesamaan Selain itu, pada akhirnya, bagus untuk ada di sana, jadilah ahli tambahan di dunia ini Lindong tertekun sejenak, jelas dia tidak mengerti arti dibalik kata-kata King Z King Z tertawa, dia tampaknya juga melihat melalui ketidakpastian Lindong dan berkata Kamu akan memahaminya di masa depan Dengan memiliki simbol kuno pelahap, mungkin kamu tidak akan bisa menyembunyikannya di masa depan Bahkan jika kamu menginginkannya Baiklah, aku sudah memberimu warisan Tugas yang diberikan kepada bayanganku yang tersisa ini telah selesai Mungkin sudah waktunya untuk menghilang dari dunia ini Suara King Z baru saja terdengar ketika Lindong menemukan Bahwa tubuh King Z secara bertahap mulai berubah ilusi Dan di situ King Z berkata Lautan listrik juga akan menghilang setelah kau menghilang Ada sungai Pil yang akan kutinggalkan di aula naga hijau ini Anggap saja itu hadiah terakhir yang akan kuberikan padamu Sosok King Z menjadi semakin pucat Akhirnya itu benar-benar menghilang di depan mata Lindong Tawa lembut terakhir perlahan bergema di laut listrik ini setelah hilangnya sosok King Z Lindong, kita akan bertemu lagi di masa depan Mudah-mudahan kamu tidak akan mengecewakanku saat itu Karena warisanku bukan untuk orang-orang yang tidak berguna Sosok King Z akhirnya menghilang sepenuhnya dari laut listrik Aura mengesankan yang menyebar di udara melemah secara bertahap juga Lindong melihat ke tempat sosok King Z dan ia pun berkata Meskipun aku masih tidak tahu identitas atau asal King Z Tapi aku tahu bahwa dia jelas dianggap sebagai salah satu yang terbaik Orang itu cukup kuat Sosok King Z sambil menggunakan cakarnya untuk menggaruk wajahnya yang berbulu Lindong pun tersenyum Mampu bertahan dari zaman dahulu hingga sekarang Memang merupakan prestasi yang menakutkan Mungkin King Z ini adalah iblis tua yang menakutkan Namun orang ini agak murah hati Keterampilan agak terwujud surga hijau Tidak seperti jari belantara besar memenjarakan surgawi yang hebat Dari perspektif yang berbeda Keterampilan ini bisa dianggap sebagai seni beladiri transformasi tubuh yang sangat mendalam Jika Lindong bisa menguasainya Seluruh tubuh fisiknya akan menjadi jauh lebih kuat Pada saat itu Setiap gerakan yang dia lakukan Akan menghasilkan kekuatan membunuh yang menghancurkan Salah satu tinju atau jarinya Bahkan akan sebanding dengan seni beladiri Secara alami Lindong jelas sebelum mencapai level itu Bahkan jika dia mengandalkan aura naga surgawi yang diberikan King Z kepadanya Namun dia sudah bisa merasakan manfaat yang dihasilkan oleh keterampilan naga terwujud surga hijau Karena hanya dengan kulit naga hijau saja sudah memperkuat tubuh fisiknya secara signifikan Selanjutnya Lindong belum sepenuhnya menyerap aura naga surgawi Saat ini bahkan jika dia memiliki simbol kuno pelahap Aura naga surgawi akan tetap berada di tubuhnya Dan secara bertahap menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya Saat kekuatannya menjadi semakin kuat Dan ketika aura naga surgawi menyatu sempurna dengan Lindong Tubuh fisiknya akan sama kuatnya dengan binatang iblis itu Lindong sangat gembira Dengan hadiah yang dia dapatkan kali ini Gangguan besar akhirnya terjadi di laut listrik yang tak terbatas Ruang di sekitarnya mulai terdistorsi Dan awan menggelegar di langit menghilang dengan cepat dengan kecepatan yang dapat diamati Setelah melihat apa yang sedang terjadi Lindong bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut Astaga Apakah ini semua akan segera menghilang? Seperti yang dikatakan King Z Tes naga hijau secara bertahap akan menghilang setelah dia menghilang Distorsi ruang semakin ganas Akhirnya itu seperti pecahan kaca Yang hancur total dengan suara gertakan Saat laut listrik runtuh Ruang di sekitarnya menjadi tak berbentuk dan kacau sekali lagi Dari jauh Sepertinya ruang gelap itu hanya berisi keheningan Dan Dawar Dinding dari ruang dimensi itu pun kini hancur seperti kaca pecah Setelah diledakkan oleh nirwanaki yang tak terbatas Warna kehitaman di sekitarnya menjadi tumpul dengan cepat Kemudian sungai sepanjang seribu kaki Besar dan megah Muncul dengan mempesona di depan mata lindung Sungai itu berwarna merah cerah Dan air di sungai itu agak kental dan lengket Di permukaan sungai ada api merah juga Itu adalah api nirwana Yang terbentuk ketika kekokohan dari nirwanaki telah mencapai level tertentu Rupanya sungai ini adalah sungai pil Dari tampilannya Kualitasnya tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada yang dilihat lindung di luar Lindong pun tampak takjub dan berkata Sungguh luar biasa Tempat ini tidak buruk Bahkan King Xi juga membantuku Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh